Pemirsa nama Dodi Sulawaso tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Provinsi Jambi. Owner dari Hotel Raja Idi sudah dua kali berkontestasi di pemilihan legislatif sebagai wakil rakyat kesenayaan. Meskipun gagal, namun perayaan suaranya tidak main-main. Dan popularitasnya diakui terutama di wilayah kota Jambi dan Nore Jambi. Untuk Pilek 2024 mendatang, Dodi mengaku percaya diri atau PD, raih satu kursi sebagai caleg di Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Target minimal 60 ribu suara untuk kota Jambi dan Moro Jambi. Dodi Sulawaso kembali maju menjalankan diri sebagai bakal calon legislatif atau pacaleg DPR RI pada Pilek 2024. Kali ini, Dodi Sulawaso maju sebagai pacaleg Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dodi Sulawaso sangat optimis untuk memenangkan suara di Pilek 2024 mendata. Hal ini terlihat saat dirinya turun ke lapangan menyambangi masyarakat. Yang disambut dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Mulai dari milenial, emak-emak, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Diakui Dodi, kegagalan beberapa kali pada partai sebelumnya sangat membantu proses pengenalan dirinya ke masyarakat saat ini sebagai wakil rakyat di DPR RI. Dodi menambahkan jika dirinya terpilih, dirinya akan rajin turun ke masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat. Dan tentu saja semua keluhan itu akan diperjuangkan di pusat, sehingga bisa membangun Provinsi Jambi lebih baik lagi ke depannya. Untuk tahun politik tahun 2024 ini, saya lebih siap daripada sebelumnya. Karena saya melihat peluang saat ini di PKB cukup besar. Artinya kursi juga sudah ada. Satu kursi, karena sekarang kita tinggal melanjutkan siapa yang nanti menjadi juara satu. Tapi yang paling penting, kursinya ada. Itu yang paling penting. Kalau untuk kesiapan kita, yang jelas sudah jauh-jauh hari kita persiapkan. Sebelum kita dari masuk ke PKB itu kita persiapkan. Jadi melalui relawan-relawan kita di Provinsi Jambi yang ada, dan tim tim lama kita baik di Perkada dan Pindek. Terima kasih.